Asrama Haji Batakan Balikpapan sudah siap dijadikan tempat penampungan calon haji sebelum diberangkatkan ke Tanah Suci. Jemaah yang akan diasramakan di tempat ini pun tidak hanya dari Kaltim, sebagian berasal dari Sulawesi. Kepala Unit Pelaksana Teknis Asrama Haji Balikpapan menyebut kepastian pemanfaatan asrama haji ini sudah melalui serangkaian pemeriksaan. Terakhir anggota DPR RI yang melihat langsung kondisinya. Untuk tahun ini asrama haji Balikpapan akan memanfaatkan 150 kamar dengan kapasitas 2 orang tiap ruangan. Dengan persiapan asrama haji yang berkasih Balikpapan untuk menyambut kedatangan jemaah calon haji atau tamu-tamu Allah tahun ini yang Alhamdulillah dapat insyaAllah diberangkatkan. Tentu sudah menjadi tuisi kami terkait dengan penyiapan seluruh fasilitas asrama haji untuk pelayanan kepada jemaah haji dan petugas haji di karantina selama di Embarkasi Balikpapan. Jadi tentu kami memastikan bahwa asrama haji sudah siap untuk menerima jemaah haji. Tim dari kunjungan kerja Komisi 8 DPR RI sudah langsung melakukan khusus kunjungan terkait dengan penyiapan asrama haji. Bahkan mereka memastikan dengan memasuki seluruh ruangan dan bahkan beliau istirahat di gunung yang nanti digunakan. Selama berada di asrama, kesehatan para calon haji akan jadi perhatian. Petugas haji sudah menyiapkan 18 tenaga kesehatan. Amir Hamzah, David Purbah, melaporkan dari Balikpapan. Terima kasih telah menonton!